Federasi Sepak Bola Bahrain ingin mengajukan pertandingan tandang melawan Timnas Indonesia agar digelar di tempat netral. Timnas Bahrain meminta pindah venue saat menghadapi Indonesia di Jakarta tanggal 25 Maret tahun 2025 mendatang. Hal tersebut terjadi akibat tekanan netizen Indonesia yang merasa tidak diuntungkan saat menghadapi Bahrain minggu yang lalu. Sebelumnya Bahrain ditahan imbang Timnas Indonesia dengan skor 2-2 dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 10 Oktober tahun 2024. Namun gol kedua Bahrain terjadi melebihi tambahan waktu yang telah ditentukan, sehingga membuat netizen Indonesia geram. Dalam laman resmi Instagramnya Ed Bahrain FA, mereka menyatakan keberatannya leg kedua menghadapi Indonesia di Jakarta. Bahrain merasa bahwa mereka tidak akan aman jika bermain di Indonesia, dan meminta pertandingan nanti tidak di Indonesia. Dalam keterangan resminya juga menjelaskan bahwa apa yang mereka terima setelah pertandingan melawan Indonesia melanggar norma olahraga. Mereka meminta FIFA dan AFC memperhatikan hal tersebut dan menjadikan pertimbangan guna menyetujui permohonannya. Jika AFC atau FIFA menyetujui apa yang Bahrain minta, tentu semuanya akan semakin kacau. Pernyataan yang dilakukan Bahrain tidak seharusnya dilakukan, karena akan semakin memperlebar masalah dan akan merugikan Indonesia jika permohonan Bahrain disetujui. Sampai jumpa di video selanjutnya.